Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba untuk menghafalkan kosa kata populer Al-Quran. Silakan yang punya buku bisa dibuka halaman 10. Halaman 10, silakan. Di situ ada huruf jar atau kata depan. Ini kami akan mengajarkan bagaimana cara menghafalnya. Agar Bapak-Ibu hafal di luar kepala. Sehingga nanti ketika ketemu dengan kata-kata ini, itu sudah tahu artinya. Jadi langkah pertama dalam menerjemah Al-Quran dengan mandiri adalah harus tahu arti-arti. Arti kosa kata-kosa kata populer di dalam Al-Quran. Baik, ini cara menghafalnya begini Bapak-Ibu boleh disimak dulu ya. Min-andari'ilah kepada Ka seperti ala di atas Fi di dalam hata sehingga Bi dengan lila bagi Min-andari'ilah bagi Min-andari'ilah kepada Min-andari'ilah bagi Min-andari'ilah bagi Min-andari'ilah bagi Oke, setelah itu usahakan tidak melihat artinya ya, kita baca bersama-sama dulu Usahakan tidak melihat artinya, atau kalau belum hafal boleh lihat dulu, nanti sedikit demi sedikit dilepas Oke, silakan audionya dinyalakan, kita akan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Min anda diilang kepada, tak seperti hal di abad Bagi, min anda diilang kepada, tak seperti hal di abad Bagi, min anda diilang kepada, tak seperti hal di abad Bagi, silakan ada yang sudah hafal Yang sudah hafal, silakan Min anda diilang kepada, tak seperti hal di atas, di di dalam Bagi, silakan ada yang sudah hafal, tak seperti hal di abad Bagi, silakan ada yang sudah hafal, tak seperti hal di abad Bagi, silakan ada yang sudah hafal, tak seperti hal di abad Bagi, silakan ada yang sudah hafal, tak seperti hal di abad Yang lain ini dulu, di keep dulu Yang lain di keep dulu, silakan ibu siapa Buleli Buleli, silakan Yang lain di keep dulu ya Buleli, silakan ada yang sudah hafal, tak seperti hal di abad Bukti, silakan ada yang sudah hafal, tak seperti hal di abad Bismillahirrahmanirrahim Minan dari ilah kepada Kaseperti oleh di atas Fi di dalam hata sehingga Di dengan lila bagi Oke bagus Yang lain Saya Ustaz Sebutkan nama Saya Ustaz Hania Talib Silahkan Bu Minan dari ilah kepada Kaseperti ala di atas Fi di dalam hata sehingga Di dengan lila bagi Oke baik Saya Ustaz Nama Dari kawasum Silahkan Ibu Umid Kawasum Bismillahirrahmanirrahim Minan dari ilah kepada Kaseperti ala di atas Sehingga di dalam hata sehingga Di dengan lila bagi Iya bagus Bagus Cukup ya Ini silahkan yang belum hafal Nanti diulang-ulang lagi Yang sudah hafal Alhamdulillah Saya sebentar Ustaz bisa Ustaz Coba Ya silahkan Minan dari ilah kepada Kaseperti ala di atas Fi di dalam hata sehingga Di dengan lila bagi Iya bagus Boleh lihat di layar ya Tapi jangan lihat artinya Agar kita terbiasa Untuk Tidak melihat artinya Biar tidak manja Baik selanjutnya adalah Kosa kata kedua Adalah huruf atof Atau kata sambung Di buku halaman 11 ya Halaman 11 Kita lihat di depan saja Iya baik Saya akan bacakan dulu Silahkan disimak dulu Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Bal justru awam atau La tidak imma ada kalah Wa dan summa kemudian Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Dan justru awam atau La tidak imma ada kalah Wa dan summa kemudian Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Dan justru awam atau La tidak imma ada kalah Baik bersama-kalah Baik bersama-kalah Satu dua tiga Apa dan summa kemudian Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Dan justru awam atau Baik bersama-kalah La tidak imma ada kalah Baik bersama-kalah Dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Dan justru awam atau Baik bersama-kalah La tidak imma ada kalah Wa dan summa kemudian Dan justru awam atau La tidak imma ada kalah Ya silahkan yang sedapkan Insyaallah Ayo Silahkan ibu siapa Ya saya coba saja Buleli Buleli silahkan Wa dan summa kemudian Baik bersama-kalah Siapa dengan Siapa, di mana? Yusnizar dari Sumbar Silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Bal justru awam atau La tidak ima kadakalah Yang lain silahkan Siapa, di mana? Hania Talib Silahkan, silahkan Pak Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Bal justru awam atau La tidak ima kadakalah Ya, santai Ya, silahkan Ibu Ya, Ustaz Hania Talib Wa dan summa kemudian Fa maka lakin tetapi Bal justru awam atau La tidak ima kadakalah Ya, bagus Coba kita baca bersama-sama dari huruf jar Usahakan tidak melihat artinya ya Tidak melihat artinya Salah-salah gak apa-apa Lupa gak apa-apa Satu, dua, tiga Minat mereka Minatai Ila Kepada Selamat Selamat Sampai jumpa. Baik, berikutnya isim isyarah atau kata tunjuk. Oke, disimak dulu. Sampai jumpa. 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 Itu perempuan Haulai Mereka ini Ulaika Mereka itu Haulai Di sini Ulaika Di sana Saya Ustadz Silahkan Ibu siapa Hania Salib Silahkan Ibu Haza ini lelaki Hazihi Ini perempuan Zalika Itu lelaki Silka Itu perempuan Haulai Mereka Ini Ulaika Mereka itu Haulai Di sini Huna Lika Di sana Ah, santai Boleh coba Ya, coba Ibu Haulai Haulai Lelaki Hazihi Ini perempuan Haulai Mereka 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 Itu Huna Di sini Huna Lika Di sana Ya, santai Coba bersama-sama Bapak Ibu Coba usahakan Tidak melihat Artinya ya Dari mulai Huruf jar Ya, lupa Gak apa-apa Salah Gak apa-apa Satu Dua Tiga Min Amin 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 Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Sama-sama. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Allahi Allah Allahi Allah Arrohmani Maha Pengasih Arrohmani Maha Pengasih Arrohimi Maha Penyayang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim.com 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 Maliki yang memiliki Yaumihari Bismillahirrahmanirrahim.com Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim.com Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim.com Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu siapa di mana? Ibu siapa di mana? Ibu Dianan. Ya Bu Dianan. Ya Bu Dianan. Ibu Bandung silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.com 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 Terima kasih. Ya Bu Dianan. Ya Bu Dianan. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim.com 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 Ya Bu Dianan. Ya Bu Dianan. Ya Mu Tafak. Ya Mu Tafak. Ya Mu Tafak. Ya Mu Tafak. Ah Santai bagus. Cukup. Berikutnya. Iyaka Hanya Kepadamu. Na Bu Dhu Kami Menyembah. Wa Iyaka Dan Hanya Kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan Iyaka hanya kepadamu Na'budu kami menyembah Wa'iyaka dan hanya kepadamu Nasta'inu kami minta pertolongan Silahkan diikuti ya Iyaka hanya kepadamu Iyaka hanya kepadamu Na'budu kami menyembah Na'udu kami menyembah Wa'iyaka dan hanya kepadamu Wa'iyaka dan hanya kepadamu Nasta'inu kami minta pertolongan Nasta'inu kami minta pertolongan Ya, coba bersama-sama Satu, dua, tiga Iyaka dan hanya kepadamu Nasta'inu kami minta pertolongan Ihdina tunjukkanlah kami As-sirato jalan Al-mustaqima yang lurus Ihdina tunjukkanlah kami As-sirato jalan Al-mustaqima yang lurus Oke, diikuti Ihdina tunjukkanlah kami As-sirato jalan Al-mustaqima yang lurus Ihdina tunjukkanlah kami As-sirato jalan Al-mustaqima yang lurus Oke, silakan yang baca dari Iyaka sampai Mustaqim Iyaka Eh, Ustadz Bapak ya Silakan Pak Rahmanurim Iyaka hanya kepadamu Nak butuh kami menyembah Wa iyaka dan hanya kepadamu Nasta'inu kami meminta pertolongan Ihdina tunjukkanlah kami As-sirato jalan Al-mustaqima yang lurus Udah ya Ustadz? Ya, bagus Ustadz Ustadz? Ya, silakan Bu Iyaka hanya kepadamu Nak butuh kami Kami menyembah Wa iyaka dan Bapak Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Iyaka Ihdina tunjukilah kami As-sirato jalan Al-mustaqima jalan yang lurus Ya Ustadz Ya, bagus Surato jalan Al-ladhina orang-orang yang An'amta engkau anugerahi Alayhim atas mereka Gairi selain Al-magdubi yang dimurkai Alayhim atas mereka Walah dan tidak Ad-dalina orang-orang yang tersesat Sirata jalan Al-nadina orang-orang yang An'amta engkau anugrahi Alayhim atas mereka Gairi selain Al-magdubi yang dimurkai Alayhim atas mereka Walah dan tidak Ad-dalina orang-orang yang tersesat Silahkan diikuti Sirata jalan Al-nadina orang-orang yang An'amta engkau anugrahi Alayhim atas mereka Gairi selain Al-�kudubi yang dimurkai Alayhim atas mereka Walah dan tidak Oh Nina orang-orang ya silahkan Ya silahkan siapa Siroto jalan Allah zina orang-orang yang Angkau anugrahi alaihim atas mereka Wairi selain Yang kau murkahi Yang dimurkahi Murkahi alaihim atas mereka Walah dan ida tolin Al tolin Orang-orang yang sesat Orang-orang yang sesat Baik coba dari iya kak Ya iya kak silahkan siapa yang siap Iya kak hanya kepadamu Siapa silahkan Ibu Tri Tri Asih silahkan Iya kak hanya kepadamu Ya budu kami menyembah Wa iya kak dan hanya kepadamu Nasta'inu kami mohon pertolongan yang lurus orang-orang yang an'amta alaihim atas mereka gairi bukan al-maghubi yang dibatahi alaihim atas mereka walah dan tidak yang susah iya bagus oke cukup ya ini tentang alfa alfatiha insyaallah sering kita ulang-ulang alfatiha jadi harus tahu artinya berikutnya adalah surah al-baqarah kita akan masuk surah al-baqarah disimak dulu danika itu al-kitabu kitab la tiada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa zadika itu al-kitabu kitab la tiada roiba keraguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa hudan petunjuk oke silahkan diikuti ya petunjuk il-muttaqina bagi orang-orang yang yang bertakwa l-muttaqina di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang orang-orang yang bertakwa oke silahkan saya ustad ya silahkan bu al-muttaqina al-muttaqina kitab la tiada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk il-muttaqina al-muttaqina orang-orang yang bertakwa oke bagus satu lagi nama asam ha itu kita 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 latihan waibah keraguan hudan petunjuk hudan petunjuk l-muttaqina al-muttaqina orang-orang yang bertakwa ya bagus ayat berikutnya al-ladhina orang-orang yang yukminuna mereka beriman bil-waybi dengan yang gaib wa-dan yukimuna mereka mendirikan as-salat as-salat wa-dan mima dari apa yang rozak wana kami rizkikan hum kepada mereka yukfikuna mereka menginfakan al-ladhina al-ladhina orang-orang yang yukminuna mereka beriman bil-waybi dengan yang gaib wa-dan yukimuna yukimuna mendirikan as-salat as-salat wa-dan mima dari apa yang rozak na kami rizkikan hum kepada mereka yukfikuna mereka menginfakan oke coba diikuti atau baca bersama-sama 1 2 3 al-ladhina orang-orang yang yuk minum nama yuk beriman yuk wa-dan yuk yang gaib wa-dan yuk 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 muna mereka mendirikan as-salat 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 wa-dan mima dari apa yang rozak na kami rizkikan mima dan mima mima yuk yuk mima 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 yuk Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakan. Ini ciri-ciri orang-orang bertakwa. Ayat kedua ini kan artinya itu adalah kitab Al-Quran, kitab suci yang tiada keraguan di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beriman. Beriman. Terus selanjutnya. Nah ini sudah mulai banyak yang hitam. Nah ini sudah mulai banyak yang hitam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sebelum. Sampai jumpa di video selanjutnya. sebelum kamu sebelum Nabi Muhammad yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad kita paja jabut-jabut Injil ya seburtaurat Injil wafil wa artinya dan Bi dengan al-akhiroti hari akhirat akhirat dan dengan akhir akhirat hum mereka mereka yukinuna yakin mereka ya yakin kalau kita gabung dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan apa yang Maksudnya apa Al-Quran ya mereka beriman dengan al-alquran dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu maksudnya bahasanya kita yang sebelumnya aku kan Taurat Injil Zah sabur dan dengan akhirat mereka ya mereka yakin mereka yakin oke sebab silakan yang mau nerjemah langsung rasa Indonesia misalnya aja jadi kan dengan nama sebutkan nama kepadamu tidak sayang diturunkan iya bagus dan orang-orang yang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu bagus yang diturunkan dari sebelumnya sebelumnya ya bagus dan dengan akhirat mereka yakin ah santina bagus gitu ya ulaika ala hudam mirrabbihim wa ulaika humul muflihun ulaika artinya apa mereka itu mereka itu tadi sudah ya sudah kita lakukan ala hudam mirrabbihim wa ulaika di atas di atas ini juga sudah hudan petunjuk petunjuk min dari dari robbihim wa ulaika mereka mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka mereka artinya mereka mendapat petunjuk petunjuk wa ulaika wa ulaika padar mereka itu mereka itu mereka mereka al-muflihuna orang-orang yang menang orang-orang yang barun mereka itu mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka mereka dan mereka itu orang-orang yang beruntung oke silahkan ya silahkan bu lelani 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 mereka itu ulaika mereka itu alat di atasku dan betul pintar ya Bu Ibu Lely silakan udah barusan Udah suaranya inilah silakan yang lain saya Ustad silakan Bu Hania Talib ulaika mereka itu salah ya Ustad alat di atas hudan petunjuk min dari Robi him Robi Tuhan him mereka wa ulaika dan mereka itu kumul um mereka um mereka muplihun al-muplihun orang-orang yang beruntung iya bagus ah santi Wallahualam bisa sampai sini praktek kita ada pertanyaan silakan Al-Baqarah ya praktek kita sampai ayat lima ya Shalom nanti lanjutkan minggu depan ada yang mau nyobaan terjemah dari ayat dua boleh langsung Indonesia nya itu adalah kitab lah tidak ada kebagian di dalamnya petunjuknya petunjuk orang-orang yang bertakwa yang bertakwa orang-orang yang beriman dengan yang lain beriman dengan yang lain dan berdiri dan berolah dan kehinggAh Kanresky yang mereka dari apa yang banyakская dikam mereka mengimpakan terus dan dan mereka enggak ToES kamu dan apa yang turunkan saya belum dari sebelum kamu dan dengan akhirat mereka mereka yakin mereka itu mereka itu mereka dan mereka itu mereka orang-orang yang berhenti ada pertanyaan silakan ya silakan Bu ini enggak apa yang salah Allah Dina itu kok meskip disambungannya yuk yuk minun terus yukilun gitu Satya ya Allah Dina itu kan jama' ya kata jama' maka setelahnya biasanya disebutkan jama'nya juga ada kata jama' yuk minun kalau ada kata awalnya ya akhirannya wawunun ini mengandung makna mereka nanti kita akan pelajari pada bab domir atau bab kata ganti awalannya akhiran wawunun ini ini artinya mereka yuk minuna mereka beriman ya tengah-tengahnya kan amana artinya beriman yukimuna artinya mereka mendirikan adaya wawunun yung fiyakuna mereka mangin fakan adaya wawunun ini jadi nanti kita akan pelajari tentang domir ini untuk sementara ini kita eh belajar menerjemah dulu Pak wal apa selupa-lupa nggak apa-apa salah-salah nggak papa nanti kosa kata ini akan diulang-ulang lagi ya ini merah hitam ini nanti bisa ditutup di share jadi nantikan kalau belajarnya bisa kalau di buku kan hitam semua saat kalau yang merah hitam enggak penting sih Bu masalah merah hitam enggak penting intinya kalau merah itu artinya kosa kata baru baru muncul ya belum pernah muncul sebelumnya kalau yang hitam berarti sudah pernah nanti lama-kelamaan hitam semua kesini-kesini hitam semua karena kosa katanya diulang-ulang itu ya baik ada pertanyaan lagi ini kalau misalnya kan tentang infak ya Pak saya kemarin itu yang untuk satu bulan Agustus aja ya iya setiap bulan September berlis di akhir Agustus ya Iya oke tanya Ustaz ya silahkan itu asat wawata itu asat white maksudnya ada kau ya tambah gimana gimana itu baca ulangi ulangi suaranya ada ininya badainya siapa ini tadi minang silahkan ada lagi Ustadz ada Ustadz iya tadi Bu Yusnita ya bu Yusnita tadi yang nanya dulu silahkan Bu wakil akan ya bacaannya ya iya gimana Bu Yusnita itu asolat asolat iya kenapa ada wawata sholawat ini cara penulisan aja ini cara penulisan aja ini cara bacanya sholani nggak dianggap ya cara penulisan aja ya kalau dibaca dua harokan ya Pak pesan Iya kalau dibaca dua harokat Sholat Wawunya gak dibaca ini Ini alif Jadi menandakan ini Selam ini panjang Sholat Penulisannya aja pakai wawu Kalau secara tulisan Imla itu pakai alif Tapi karena ini Al-Quran Jadi sononya begitu Penulisannya pakai wawu Rasanya begini Rasanya Bawasan Ya silakan Terima kasih Bawasan Saya komentar ini Bukan Bukan bertanyaan tentang materi Rasanya ini Kalau bagi Sami saya Saya terutama pemula Akan Banyak PR mencari Sering Kalau kami mendengar saya Sangat bersyukur dengan Ibu-ibu ini Kelihatannya sudah Sudah banyak yang Ini Apakah memang Cepat menghapalnya Ataukah memang sudah Banyak rekaman Pemberendaharaan katanya Ini yang kami Belum tahu Terhadap kami yang Terutama saya Yang Pemula Keniatanya Anda bisa Secepat Beliau-beliau itu Dan Kami akan Mau Mencoba Tidak patah semangat Mencari Cara kami sendiri Untuk Belajar Mengingat Kosa kata Dan Mungkin Kalaupun ada Kunci-kunci Pak Ustadz Ini karena Kelihatannya terjun Langsung kepada Al-Fatihah Kemudian Mbak Kono 1-5 Itu juga Kelihatannya Padalancar Ibu-ibu Dan sebagian Bapak-bapak Tapi bagi kami Yang mungkin Kebanyakan Dari nol Dan Diam Mudah-mudahan Tidak tereliminir Kami akan Coba Berusaha Sekuat tenaga Untuk mencari Cara Sistem kami Sendiri Mempelajarinya Agar supaya Ketertinggalan Yang mungkin Melihat Jadi agak Miner nih Sama ibu-ibu Sama Bapak-bapak Yang sebagian Yang kelihatannya Sudah hampir Mau menyerah Sejak awal Ini kelihatannya Terima kasih Minta semangat Ya Ya Itu memang Ujianya Di situ Dalam belajar Itu salah satu Ujianya adalah Malu Atau minder Ya Mungkin disini Tidak satu level Ada yang Bisa Ada yang sudah Pernah belajar Makanya tadi saya nanya Apakah sudah Pernah belajar Bahasa Arab Nah tadi ada yang Sudah pernah Ada yang Belum Nah Makanya Saya minta Tadi yang Belum ini Apa namanya Belum baca Untuk baca Biar Rata Gitu Ya Jadi tidak Terfokus pada Satu atau Dua Semangat Pak Basturi Ya Yang Sudah bisa Dimohon Untuk memberi Kesempatan Yang belum Bisa Bukan Bukan Itu ya Sekalipun Kalaupun Misalnya Mungkin Dipaksakan Untuk Ini Secepat Itu Mungkin Terutama Lagi Sudah Agak Lanjut Ini Rasa-rasanya Beban Berat Pikiran Tapi Kami akan Menusaha Mencari Cara Trik Diri Kami Untuk Menyesuaikan Untuk Mencari Pengingat Kunci-kunci Gitu Dalam Perjalanan Waktu Menunggu Minggu Depan Kembali Mudah-mudahan Ada Sesuatu Yang Bisa Kami Amin Dalam Belajar Memang Kosa kata Al-Quran Ini Diulang-ulang Terus Jadi Kalau Hari ini Belum Hafal Kosa kata Ini Itu Gak Apa-apa Yang penting Ada Tambahan Ada Bertambah Kosa kata Baru Yang Sanya Kita Gak Tahu Jadi Tahu Sumpah Yang Lain Ini Gak Perlu Mindar Karena Memang Salah Satu Musuhnya Pencari Ilmu Adalah Malu Pencari Ilmu Itu Musuhnya Dua Kalau Gak Sombong Malu Nah Kalau Sombong Dia sudah Bisa Merasa Bisa Nanti Akhirnya Dia malah Tidak Mendapatkan Ilmu Atau Yang Kedua Dia Gak Bisa Kemudian Malu Akhirnya Dia Tidak Belajar Nah Maka Memang Ujianya Di situ Ya Kita Mungkin Melihat Teman-teman Cepat Gak Apa-apa Biarin Aja Yang Penting Diri Saya Itu Bertambah Ilmunya Walaupun Mungkin Bertambahnya Tidak Banyak Terima 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 Dan Kaidah Bahasanya Itu Tidak Terlalu Banyak Nanti Kita Akan Mengulang-ulang Terus Kaidah Bahasanya Kemudian Disertai Dengan Prakteknya Dan Prakteknya Itu Juga Kosa Katanya Diulang-ulang Terus Asalkan Bersabar Terus Nanti Coba Lihat Bapak Dalam Waktu 20 Pertemuan Bagaimana Perbedaiannya Gitu Oke Siap Dibandingkan Dengan Sekarang Dengan 20 Pertemuan Berikutnya Insyaallah Banyak Perbedaannya Amin Jadi Ikuti aja Dulu Yang penting Memang Masalah Menghafal Ini dalam Bahasa Memang Masalah Menghafal Saya Sangat Paham Sekali Bapak Ibu Ini Beda-beda Level Dan juga Usianya Juga Sudah Sudah Matang Jadi Mungkin Berat Dalam Menghafal Tetapi Kita Ingat Dulu Para Sahabat Bagaimana Mereka Sudah Tua Tetapi Sangat Bersemangat Dalam Belajar Ingin Belajar Dengan Nabi Bahkan Mereka Menghafal Al-Quran Menghafal Hadis-hadis Rasulullah Demi Keberlangsungan Islam Ini Agar Tidak Hilang Begitu Nah Kita Juga Sama Walaupun Mungkin Usia Sudah Matang Tetapi Kalau kita Bersungguh Sungguh Ya Kita Yakin Dengan Allah Ya Allah Akan Melihat Usaha Kita Allah Tidak Melihat Hasil Kita Yang Dilihat Oleh Allah Adalah Usaha Usaha Kita Kalau Kita Benar Jujur Sungguh Sungguh Ingin Bisa Maka Insya Allah Allah Akan Berikan Jalan Kalaupun Hasilnya Tidak Semaksimal Teman Kita Orang Lain Tidak Apa-apa Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari Pasti Seperti Itu Kita Bekerja Mungkin Hasilnya Tidak Sebanyak Orang Lain Tidak Apa-apa Yang Penting Apa Yang Kita Lakukan Itu Benar Apa Yang Kita Lakukan Ini Adalah Sebuah Kegiatan Yang Luar Biasa Sebaik-baiknya Perbuatan Itu Mempelajari Al-Quran Dan Mengajar Kanya Begitu Saya pun Akan Lantuan Ustaz Boleh Masukkan Ustaz Silahkan Bu Ustaz Ini Pesertanya 16 Orang Harusnya Berdasarkan Absen Ditunjuk Langsung Sama Ustaz Jadikan Semua Kebagian Ustaz Kalau Begitu Setuju Semua Nggak Takutnya Ada Yang Nggak Setuju Saya Belum Ini Mau Nyimak Dulu Ustaz Nanti Tinggal Bilang Aja Kalau Saya Lewat Jadi Kan Pemerataan Semuanya Dapat Giliran Membaca Dan Mereka Mempersiapkan Berdasarkan Absen Misalkan Ustaz Sudah Memunculkan Nama Tadi Ini 16 Orang Jadi Dari Pertama Siapa Nanti Balik Lagi Ke Atas Maaf Ustaz Bagus Usul yang Bagus Insya Allah Kita Terapkan Untuk Minggu Depannya Insya Allah Agar Merata Agar Bisa Semuanya Kita Kita Bikin Gerakan Gerakan Gemak Gerakan Paham Al-Quran Semuanya Tanpa Pandang Umur Tanpa Pandang Latar Pendidikan Tanpa Pandang Pekerjaannya Apa Kalau Dia Muslim Maka Harus Paham Al-Quran Kalau Dia Muslim Maka Tidak Ada Tawar Menawar Dia Harus Paham Al-Quran Dia Harus Paham Bacaan Solatnya Dia Harus Paham Bacaan Doanya Dan Seterusnya Sama-sama Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Terakhir Mungkin Pak Ustadz Tadi Yang Untuk Penghafal Bahan Mudah-mudahan Ada Di Group Ini Nanti Di Posting Ya Nanti Ada Videonya Silahkan Nanti Disetel Ulang Disimak Saya Juga Punya Beliau Dari Nol Banget Ya Murid Beliau Tapi Beliau Enggak Pantang Menyerah Beliau Sering Mendengar Sering Mengulang Sekarang Sudah Alhamdulillah Perubahannya Sangat Drastis Sekali Saling Menyemangati Ya Saling Menyemangati Ya Betul Insya Allah Kita Di Surga Bersama Sama Amin Manjada Wajada Ya Manjada Wajada Siapa Yang Bersungguh Sungguh Maka Dia Akan Mendapatkan Baik Cukup ya Kita Tutup Insya Allah Kita Ketemu lagi Minggu Depan Insya Allah Nanti Ada Latihannya Bapak Ibu Setiap Mungkin Sehari Dua Sekali Apa Dua Sekali Mungkin Nanti Akan Saya Kirim Latihan Ada Rekaman Silahkan Bapak Ibu Latihan Jadi Biar Di Setelah Satu Minggu Ini Ibu Bapak Ibu Juga Membuka Buku Ada PR Ya Sali Biar Selalu Dekat Dengan Al-Quran Baik Kita Tutup Dengan Doa Kafaratun Majlis Subhanakallahumma Wabiham Tiga Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh